Aula ya sali wa salim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Rupanya ini alasan Amin sekarang berpedapilan layaknya perempuan Aduh Amin, Amin Kalo begini gua panggil lu apa? You can call me mademina PBA ga sih? Gak agak lah, cuman liat pentil gua ga? Jangan deh Ini beneran ini Ya ngerit lu bener apa engga? Yang lu liat bener apa engga tadi? Kalo gini, kalo kasat matanya gini, maaf ya Amin ya, maaf ya tidak berhasil belajian seksual ya Tentang seksual, suka sama suka akan sempat setujuan jadi amin Iya ya amin ya Keras ga tuh? Bisa dilembek juga Tergantung yang lu lah Bek Gue kalo pegang gitu ga boleh ya? Gak boleh lah, ga lu Gak boleh itu pelatihan Abis ini gua pegangnya boleh ya? Oke banyak nih yang mau tau mengenai sebenarnya Ini jatuhnya Lu apa? Implan 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 deda Atau ini Lagi apa perempuan, laki-laki Kenapa kau melambai? Suruh dia main bola Suruh dia lari Suruh dia karate Mudah-mudahan penyakit-penyakit ini Mana buktinya? Ini penyakit di negeri yang membiarkan dia banyak Tapi kalo negeri itu ketat dia sikit Mana contohnya? Thailand Bencong paling banyak di dunia di Thailand Dia termasuk pemerhati bentong Sampai di Thailand itu ada namanya Miss Miss Waria Namanya Lady Boy Lady Boy Muka Lady kaki boy Muka Lady macam peruan Kaki berbulu, berotol Leher berjakun Oleh sebab itu maka ini ada Tapi di Mesir Di Mesir masyarakatnya ketat Tidak ada Saya 4 tahun di Mesir cuma sekali jumpa Bencong Tidak saya cari, tidak jumpa Oleh sebab itu maka kalau masyarakat kita ketat Pendidikannya ketat Sekolahkan agama Masyarakatnya Ini sekarang Bencong ini sedang disosialisasikan Melalui film Melalui iklan Melalui TV Ibu bapak coba tonton TV dari pagi sampai siang Sampai sore sampai malam Itu berapa Bencong yang muncul dulu Acara masa Bencong Acara film Ingat dulu film catatan si boy Masa-masa kita kecil dulu Emon ada Bencong Artinya apa? Bencongnya memang sudah disosialisasikan dari dulu sampai sekarang Sampai di film karton pun ada Bencong Upin baik Ipin baik Jarjit baik Meme baik Tapi Bang Salen Bang Salen itu Bencong Artinya apa? Dimasukkan ke dalam film Supaya Bahwa Ini Sesuatu yang biasa-biasa saja Kata pepatah kita alah bisa karena Biasa Dianggap karena sudah sering ditengok-tengok-tengok biasa-biasa-biasa Na'udzubillah Kita Mesti menjelaskan ini Inilah pokok pangkal penyakit LGBT Lesbe Gay Biseksual Transgender Tapi namanya keren Apa namanya? LGBT Jangan sebut LGBT Dan apa namanya? PLT Penyuka lubang baik Mohon maaf Tuanku-tuanku Mohon maaf Ini mama Tak cocok Abu Somad Bicara begini Di depan Terhormat Ini Ucapan hina Maka kalau dipakai bahasa-bahasa keren Mereka merasa tersanjung Ini penyakit masyarakat bersama Penyakit virus HIV Di antara penyebarannya adalah Melalui LGBT Mudah-mudahan Allah menyelamatkan persamaan barat dari LGBT Jadi Pak Ustadz Boleh dia jadi imam sholat? Mana boleh? Yang jadi imam sholat itu adalah Khunsa tadi Kalau sudah jelas dia laki-laki Dia maju ke depan Kalau bencong tadi Setelah taubat dia Tiba-tiba dia bisa baca Quran Tiba-tiba dia masuk tafiz Quran Dan dia sudah sehat Atta ibu minazam bikam alazam balap Orang yang sudah bertobat Preman bertatu yang sudah bertobat Bencong yang sudah bertobat Maka jangan lagi kenang masa lalunya Jangan nanti imamnya mantan bencong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira surat kita tadi Sah gak ya Kalau imamnya si mantan bencong ini Janganlah kau ungkit masa lalu Siapa yang tak pernah punya masa lalu Kita semua pernah punya dosa Betul? Oleh sebab itu yang berdosa adalah Orang yang taubat dari dosa-dosanya Banyak-banyak istirfa Apa hukumnya tidak memaafkan Orang yang minta maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam Digatangi oleh seorang laki-laki Laki-laki ini dulu yang sudah membunuh Pakcik Faman Nabi Bernama Hamzah bin Abdul Muttalik Diambilnya tombak Ditusuknya ke tulang belakang Hamzah Digoncang-goncangnya Sampai keluar dari selangkangan Hamzah Setelah itu diguntingnya telinga Hamzah Diguntingnya hidung Hamzah Datang pula hindun dendam kesumat Dibelahnya dada Hamzah Mereka kunyah Jantung Hamzah Masak hidup mentah dikunyah Begitulah dendam kesumatnya orang Arab Arab, jahiliah, musrik, kafir jahiliah Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Curkan kepala, tak ada Bahkan kepala uang lima perang yang berkata Hadha yaumul marhamah Hadha yaumul marhamah Ini hari balas dendam Dulu paman Nabi digunting Mari kita gunting telinga mereka Tapi Nabi mengatakan Hadha yaumul marhamah Ini hari berkasih Ini hari kasih sayang Jadi kalau ada orang tak bisa memaafkan Maka sesungguhnya dia belum bisa mengikut Menjadi umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maafkan dia Sudah maafkan dia Sudah maafkan dia Sudah datang Sudah datang ke rumahnya Belum Tapi sudah maafkan Saya memang sudah maafkan Tapi kalau sudah datang ke rumahnya Rasanya 2031 lah Ini namanya dendam kesumat Tuliswa itu Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang berlapang dada Memaafkan kesilapan Kesalahan orang lain Amin Aktor dan komedian Amin memilih berpenampilan tersebut Tapi maksudnya Dadanya Rupanya adalah beberapa alasan Amin memilih berpenampilan tersebut